Melianusa 2 part 2 Wow, kalau udah ngomongin aktivitas yang ada di Melian ini banyak banget sih Dari mulai anak-anak untuk dewasa Semua pokoknya ada jadwalnya masing-masing Ada pool, bisa sewa sepeda, main catur, jogging atau running di jogging track yang udah disediain di setiap resort di Nusa 2 ini Restoran tepi pantai mereka ini menurut gue yang paling hidup dibandingkan dengan hotel-hotel lain di sekitar Melian Tempat duduknya juga banyak banget sampai ke depan beanbags-beanbags di tepi pantai itu Kalian bisa menikmati makanan sambil chill di tepi pantai deh Terus-terus kenapa pantainya Nusa 2 itu gak beromba? Jadi anak-anak pun juga aman deh mau berang di pantai Dan kalo anak-anak udah bosen main di pantai Bisa langsung ke kids clubnya Disitu ada go-kart, ada kids garden Dan di dalam kids clubnya itu sendiri Mereka punya jadwal atau kegiatan masing-masing Jadi harus rutin dicek ya Beneran deh, kids clubnya ini bersih dan nyaman banget Karena disini penjaganya selalu standby Jadi banyak banget mula yang nitipin anaknya disini Terus mereka bisa berkegiatan lain deh Disini juga ada toilet dan dispenser Jadi kalo hausen kebelet aman deh Nah kalo ayah ibunya udah capek bisa banget nih ngopi di kopi petani Ngopi disitu, take away sampe di pantai pun juga bisa Kalo pengennya dingin-dingin disini juga ada ice cream Terus lagi hoki banget nih pas kita lagi kesana Ternyata lagi ada bird show dari Bali Bird Park Sayangnya aku masih takut jadi cuma makan popcorn deh Ini nih yang ditunggu-tunggu marshmallow bonfire Atau kalian juga bisa bikin s'mores Langsung aja, mau nambah berapa kalipun boleh kok Abis itu anak-anak biasanya diarahin untuk ikutan movie night to kids club Dan ada free flow popcorn Setiap malam kayaknya selalu ada live music deh disini Makanya beachfrontnya Melia tuh paling ramai deh ntar resort lainnya Naman deh kalo nongkrong malam-malam Terakhir jangan lupa ambil complimentary photoshootnya ya Yuk nginep sini